Perintah untuk melakukan kerusakan di bumi ini sangat jelas, ada 40 ayat itu di Al-Quran. Salah-salahnya walaupun situ, fil-al, al-qab, ayat, silam, iya, dan lain sebagainya. Dan saya kira itu sudah tidak bisa diolakkan lagi. Terima kasih. Saya menjadi hidup dan penanggulangan bencana Aisyah, dan saya menjadi koordinator nasional untuk lingkungan hidup. Kita manusia itu sebagai kalifah di bumi, sebagai perokilan Allah di bumi, dan kita diberi tanggung jawab dan amanah untuk bisa menjaga dan memakurkan bumi ini. Jadi memakurkan dalam arti kata tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh makhluk. Kami ada gerakan bernama kurangin sampah plastik atau zero sampah plastik. Nah kemudian yang kedua kita ada namanya green school. Kita ada penanaman pohon dengan sistem pola asuk. Proses inovasi yang lain kita juga punya namanya ngaji lingkungan. Sebenarnya di ngaji lingkungan ini tidak serta-merta membedah kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Itu hanya di depan. Tetapi sebenarnya membawa fakta-fakta dari berbagai tempat untuk dikaitkan. Dan kalau kita ngomongin tentang kerusakan lingkungan, bagaimana solusinya, itu kita punya ngaji lingkungan. Kita juga mendesain tentang kegiatan bernama Mubaligot Lingkungan. Alhamdulillah sudah mulai jalan, jadi di dalam Mubaligot Lingkungan kami hanya tiga esensi dasar. Yang pertama adalah Islam dan lingkungan, yang kedua adalah tentang perempuan penjaga bumi, dan yang ketiga adalah inovasi-inovasi. Sekarang ini ada 20-25 pesantren, jaringan pesantren hijau, kami sebut pesantren hijau. Jadi pesantren hijau itu melakukan empat lingkup kegiatan. Yang pertama adalah pengelolaan sampah dan lipah, kemudian konservasi air, bagaimana mereka bisa menanam pohon, menanam tanaman untuk ruang terbuka hijau. Kita punya sedekah sampah gitu ya. Nah sedekah sampah itu, ya sekarang kita sedang kerjakan dengan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut ya, dari KLHK dan Kemenko Marves, Kemenko Maritim dan Investasi, itu gerakan sedekah sampah Indonesia atau generasi berbasis masjid. Mari kita kobarkan semangat dengan kata Eko Jihad. Karena Eko Jihad akan memberikan kita spirit atau dorongan yang kuat, bahwa ada sesuatu yang sangat besar harus diperjuangkan. Mari kita lakukan upaya apapun, sekecil apapun, yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, untuk melesarkan lingkungan hidup, lingkungan di sekitar kita, agar kehidupan kita terus berkelanjutan, terutama harus kita ingat bagi anak dan cucu kita kelak. Marilah kita jaga lingkungan dimulai dari diri kita sendiri.